Welcome to my youtube channel Ahwan Aji Ya teman-teman, kali ini kita sudah sampai di Ngawi Kota ya teman-teman Hampir mendekati Kartonyono teman-teman Dan kita belum menemukan angkeringan yang cocok ya teman-teman Jadi kita masih melanjutkan perjalanan di Ngawi ini Sambil mendengarkan musik geleri Jawa Timur Ceduki Indonesia Adila Ya teman-teman, kita hampir sampai di Kartonyono kembali teman-teman Bisa teman-teman lihat Kartonyono sudah sebentar lagi kita akan sampai Mendengarkan suara nembak Devarina ini sangat merdu sekali ya teman-teman Entah gimana kalau suaranya bisa merdu kayak ini karaoke nan atau gimana ngelsi atau gimana kita juga gak tahu teman-teman Ya teman-teman, bisa kita bersama-sama menikmati jalan pada malam hari ini dengan diiringi lagu-lagu dari Adela Ada Mbak Yeni Inka, Mbak Devarina Indra, Mas Fendi Adela Juga banyak artis-artis lagi yang belum muncul di layar kaca spion teman-teman semuanya Juga banyak artis-artis lagi yang belum muncul di layar kaca spion teman-teman semuanya Juga banyak artis-artis lagi yang belum muncul di layar kaca spion teman-teman Oh iya teman-teman untuk cuaca dari kita Bojonegoro sampai saat ini teman-teman kita berada di kota Ngawi Tepatnya di timurnya Tugu Kartonyono masih hujan rintik-rintik ya teman-teman Belum ada titik terangnya dari hujan dan Alhamdulillah di depan kita sudah ada Tugu Kartonyono Medit Janji teman-teman Milik emas Deni Caknan ini ya bisa teman-teman lihat semuanya Tugu Kartonyono ini teman-teman ya Bisa teman-teman lihat hati-hati kita sampai Tugu Kartonyono teman-teman nih itu disamping ada Tugu Kartonyono teman-teman lanjut lagi perjalanan setelah sampai Tugu Kartonyono kita ambil arah kiri teman-teman menuju ke Magetan kota ya teman-teman kita sudah sampai luas Ngawi dan di depan kita ini ada PT Citra Motor dari Honda yang sangat luar biasa sekali teman-teman gedungnya besar banget disini juga kita perjalanan sangat lancar sekali Alhamdulillah teman-teman dari Bojonegoro sampai saat ini masih di karuniai kesehatan keselamatan alhamdulillah sekali di jalan Ngawi kota ini kita merasakan banyak gelombang-gelombang jalan yang sangat mengganggu sebenarnya teman-teman tapi tidak apa-apa ya masih enak banget jalannya juga masih halus dan kita sebelum menuju arah ke Magetan teman-teman kita tidak lupa juga mencari angkringan atau tempat ngopi yang berada di pinggir jalan dan sampai saat ini juga kita belum mendapatkan nya angkringan itu teman-teman ya teman-teman kali ini kita sudah mendapatkan salah satu angkringan di Ngawi kota ya teman-teman tempatnya di arah Magetan di bahu jalan sebelah timur kalau ke selatan ini ke arah Magetan dan karo ke utara tadi bagaimana teman-teman lihat Tuku Karton Yono ya teman-teman jadi seperti apa angkringannya Mari kita review dan kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya teman-teman kali ini kita sudah berada di salah satu angkringan di Ngawi kota ya teman-teman tepatnya di arah Magetan dan arah Ngawi kota mas sobat gasleng semua kali ini kita sudah berada di salah satu angkringan di arah kota Ngawi teman-teman ini tepatnya di jalan apa Mas jalan Ahmad Yani jalan Ahmad Yani ya ini posisi di pinggir jalan ya Mas ya sampingnya JMP kargo Ngawi daerah lama daerah lama daerah lama Ngawi ini kalau boleh tahu dengan Mas siapa Mas Rifki for reason Rifki ya dengan Mas Rifki ya saya dengan Mas Iko Mas ya saya disini boleh bertanya-tanya sedikit Mas tentang angkringannya ya ini menunya apa aja Mas Rifki ini siapa tahu ya siapa tahu 02 atau becat-becat ya 02 ini khusus usus kering usus kering nomor ini roti goreng daunnya ada usus selainya Oh ya kita selainya sama ini telur telur tahu tempe pihak-pihak bagai crispy tahu crispy dan nasi saya lagi dan juga ini untuk minumannya ada beberapa varian banyak juga ya Mas ya iya ya Pakliasa setan iya Pakliasa setan ini buka dari jam berapa mas angkeringannya pagi jam 10 pagi jam 10 sampai jam 12 malam lama juga ya mas ya ini sampai nunggunya sendirian atau sama temen atau gimana mas sama ibu sama ibu tapi kali ini ibunya sedang pulang ya mas ya teman-teman jadi itu tadi review dari angkeringannya ya teman-teman ada beberapa makanan juga dan kali ini saya juga sudah pesen kopi ya teman-teman kopi cangkir hitam dan disini angkeringannya teman-teman ya jadi di pinggir jalan jalan lintas kota ya temen-temen jadi rame juga di sini jalannya tapi mungkin ini masih kondisinya masih sore ya temen-temen jadi belum rame ya temen-temen kalau disini ini untuk rame nya mas ini hari tertentu atau setiap hari rame atau gimana mas hari tertentu hari tertentu jadi malam minggu atau gimana gitu ya mas ya ya pas malam minggu aja kalau hari-hari biasa paling enggak hari malam Sabtu malam Jumat itu rame kalau di Senin selasa Rabu tamis itu biasa berarti rame nya itu hari Jumat Sabtu minggu ya Mas ya dan ini tadi buka dari pagi jam 10 sampai nanti jam 12 malam Mas itu apa enggak kalau sendirian enggak capek gitu Mas udah biasa udah biasa Buka angkeringan disini udah lama atau gimana Mas udah lama udah tiga tahun udah tiga tahun berarti udah lama juga ya Mas ya Oh ya Mas ini angkeringannya kalau boleh tahu namanya angkeringan apa Mas terkenalnya KBL 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 itu singkatan atau gimana Mas singkatan kepanjangan nih Kabul Kabul berarti angkeringan Kabul ya Sobat Gasleng namanya jadi mungkin Sobat Gasleng kalau mungkin berada di daerah Ngawi atau lewat daerah Ngawi disini ya Sobat Gasleng jadi Sobat Gasleng bisa mampir ke angkeringan Kabul ini ya teman-teman KBL ya jadi tepatnya tadi jalan Ahmad Yani di daerah lama Mas ya daerah lama sampingnya JNT Cargo ya teman-teman di sini buka dari pagi sampai malam jam 12 ditunggu Mas Rifki ya ditunggu Mas Rifki sendirian sama mungkin ibunya teman-teman Oke Sobat Sobat Gasleng kita akan coba cicipin kopinya saya coba kopinya ya Mas ya silahkan Oh ya Sobat Gasleng kopinya diaduk dulu supaya gula dan kopinya tercampur ya ini kopinya enak loh Mas ini raciannya belajar sendiri atau nyontuh YouTube atau gimana Mas belajar sendiri Oh berarti otodidak ya Mas ya terima kasih Mas kalau begitu mungkin itu saja yang mau saya tanyakan di angkeringan KBL ya Mas ya terima kasih Mas Mas Rifki ya Sobat Gasleng mungkin itu yang dapat saya review dari angkrian KBL ini ya teman-teman jadi setelah perjalanan tadi dari Mojonegoro ke Magetan sampai saat ini kita dingawi mampir di sini dan kita sudah review tadi beberapa menu juga kita sudah berbincang-bincang sedikit dengan Mas yang on re angkrian KBL ini Mas Rifki ya teman-teman mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari angkrian ini kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa ya teman-teman channelnya Ahwan Aji di like di komen di subscribe sebanyak-banyaknya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh